Intro Yo what's up guys Kembali lagi turunnya dengan saya Rizwes Di channel saya Kali ini sesuai duduk Saya bakal Membuat daftar Sepuluh sepatu bola Terbaik sepanjang 2017 Dan sebelumnya saya mau ngucapin Selamat tahun baru Buat teman-teman semua yang Yang lagi Merayakan tahun baruan Dan memang Pas momennya memang tanggal 1 Dan Uploadnya juga tanggal 1 Dan ya meskipun Capek saya bakal Tetap bikin video ini Mungkin seminggu sekali Saya usahakan Dan oke Dari daftar 10 Saya bakal membahas dari Nomor 10 dulu ya Lanjut nanti sampai Nomor 1 So Nomor 10 adalah Kira-kira siapa Dan sepatu ini memang belum aku review Tapi sempat aku pegang Di toko Ya di toko nya lah Minggu kemarin sempat aku pegang Yaitu Adidas Predator 18 Yang Apa ya Yang Lahirnya Emang tahun 2017 Akhir Apa Akhir Desemberan Akhir Desember Novemberan So Kenapa aku bikin Ini nomor 10 Karena pertama Modelnya ya Modelnya emang bagus Cuma Berhubungan pernah review Ace Ya kan Ini kan mirip-mirip kayak Ace gitu loh Ace Adidas Ace Dan Apa ya Ambil mirip lah Kurang lebih Ambil mirip Dan Mungkin Dari segi bahannya Mungkin Sedikit beda Karena Kayak Aksen-aksen Karat-karat Gitu lah Pak-papastik Di Bagian sini-sininya Terus Untuk bagian Apronnya Juga Hampir sama Sama Ace Makanya aku Bikin Adidas Predator ini Nomor 10 Ya itu tadi Karena Aku pegang kemarin Ya Tapi Oke Mirip Ace Aku juga suka Ace Cuma Apa ya Motifnya Kurang suka So Lanjut Nomor 9 Yap Pemawan Yang dipakai Anthony Griezmann Jadi Evo Speed Udah gak Rilis lagi Gak Apa ya Namanya Gak Dibuat Itu loh Padahal aku suka Banget Apa Puma Yang seri Evo Speed Aku suka Banget Dan Kenapa Tentep Dibikin Gitu Dan Malah Gak Di Di Stop Produksinya Ganti Puma One Dan Kurang lebih Kayak Merk brand lokal Ya Spek Seperti ini Gambarnya Hampir Hampir Mirip Dan Ya Berhubung aku suka Anthony Griezmann Jadi Apapun yang dipakai Griezmann Aku suka Selanjut Nomor 8 Next Hypervenom Phantom 3 Ya Seperti ini Udah aku review Udah aku Bikin video Tesnya Meskipun Suatu yang aku tes Itu fake Tapi Secara overall Aku suka Suka Dan cukup nyaman Dibuat Lendang oke Dan Pengen tau jelasnya Teman-teman bisa Tonton videonya Di Channel saya Tentunya Lanjut Nomor 7 Adidas Predator Mania Ya Adidas Predator Mania Yang remake ini Yang belum Aku miliki Dan Sempet Aku Kepikiran Untuk beli Kemarin Dan Apa ya Masih bingung Antara Kedua sepatu ini Akhirnya Yaudah Aku duluin Kedua sepatu ini Untuk aku Unboxing Atau aku review lah Dan Lanjut Nomor 6 Neck Hypervenom Phantom 3 Lokak Ya Jadi ini Hampir Mirip Kayak Hypervenom Phantom Cuma Ini yang Low cut Jadi Ya Mirip Mirip Kayak Gini lah Yang Colarnya Itu Pendek Oke Kenapa Aku suka Ini Karena Hypervenom Sendiri Enak Beberapa Kali Beli Tidak Mengecewakan Dan Aku punya Seri-seri Yang Lamanya Juga Punya Dan Dibuat Mendang Kontrol Oke Cocok Banget Buat Strike Rema Dan Lanjut Nomor 5 Adidas X17 Ya Meskipun aku Belum Review Atau Unboxing Cuma Kemarin Sempet Pegang Bahannya Oke lah Oke Aku suka Terus Sempet Galo Juga Antara ini Sama X7 X Duluan Itu Dan Aku Kutusin Nemesis Dulu Karena Banyak Permintaan Buat Unboxing Nemesis Oke Lanjut Neck Mercurial Vapor Yang Seri 11 Itu Oke Banget Bagian Top Grid Aduh Kemarin Galo Galo Banget Kemarin Sempet Beli Neck Mercurial Dan Aduh Mungkin Next Aku Bakal Beli Meskipun Aku Kemarin Di Tahun 2017 Pernah Review Beberapa Kali Neck Mercurial Vapor Meskipun Fake Dan Kayaknya Memang Jauh Banget Sama Aurin Kemarin Bagang Aurin Bahannya Lembut Terus Upgrade Itu Bagian Ininya Aduh Keren Keren Banget Dan Secara Kualitas Jauh Dan Oke Lanjut Nomor Tiga Ya Neck Mercurial Superfly Seri Yang Kelima Dan Ini Sepatu Ini Awal Awal Tahun Sudah Muncul Dan Dan Aku Unboxing Juga Sepatunya Dan Salah Satu Sepatu Favorit Juga Karena Aku Juga Fans Beratnya Cristiano Ronaldo Jadi Apapun Yang Dipake Ronaldo Saya Usahakan Miliki Ya Sama Kayak Griezmann Ada Beberapa Pemain Yang Aku Idolakan Memang Contohnya Ronaldo Griezmann Terus James Rodriguez Makanya James Rodriguez Pake X Itu Aku Usahakan Beli Terus Garrett Bill Saya Suka Terus Aaron Hussard Saya Suka Emang Oke Dan Sepatu Ini Neck Mercurial Superfly 5 Ini Beda Sama Yang Seri Yang Keempat Seri Manya Ini Dari Pool Terus Teknologinya Juga Jauh Beda Terus Ada Olahnya Juga Lebih Bagus Meskipun Kemarin Aku Sempat Review Yang Big Nya Oke Lanjut Nomor Dua Jadi Ada Di Dua Ini Kira Kira Yang Mana Ya Nemesis Kenapa Nomor Dua Ya Apa Ya Pertama Aku kurang suka Motifnya Jujur Jujur Terlalu Rame lah Menurutku Aku suka yang Simple Simple Dan Kenapa Aku Putus Nomor Dua Ya Ya Ini Adalah Sepatu D Dapter Sepuluh Yang Menurutku Terbaik Di Tahun 2017 Dan Salah Satu Terobosan Ter Apa Ya Terbaik lah Sepanjang tahun ini Adidas Dan Modelnya juga Oke Cuma karena Motifnya terlalu Rame Terlalu banyak Garis-garis Terlalu Suka Cuma Karena Modelnya Bagus Ya Udahlah Makanya Saya Terus ada Polar-polarnya Gini Saya Suka Memang Suatu Yang Berpahan Polar Itu Ada Pahan Polarnya Itu Saya Suka Memang Makanya Saya Taruh Ini Di Nomor Dua Dan Banyak Pangat Permintaan Juga Di Inbox Buat Bang Review Suatu Nemesis Dan Messi Juga Pakai Nemesis Karena F 50 Sudah Enggak Rios Lagi Makanya Penggantinya Ini Nemesis Dan Emang Cukup Ringan Menurut Ya Cukup Ringan Dan Ya Modalnya Bagus Cuma Motifnya Itu Kurang Kurang Menurut Oke Lanjut Nomor Satu Ya Nomor Satunya Adalah Adidas Adidas Neck Mercurial Flyknit Ultra Meskipur ini Fake Kemarin Sumpah cari Originalnya Di Toco Sport Langganan Belum ada Ini Cukup Meskipur fake Cukup Mencengangkan Gila Ini Seri Merkurial Superfly Tapi Di Low Cut Makanya Hasart Pake ini Khusus Emang Buat Hasart Jadi Maik Mercurial Kan Hasart Ini Sebetulnya Pernah Pake Superfly Di Piala dunia Atau Euro Kemarin Oh Di Euro Di Euro Sempet Pake Superfly Cuma Dia Kembali Lagi Pake Vapor Ya Mungkin Itulah Ada Yang Suka Kesimpelan Jadi Yang Hal Yang Lebih Simple Jadi Kan Emang Mercurial Vapor Pantong Itu Emang Susah Cara Kaki Masukin Ke Sepatunya Emang Rada Laksa Makanya Neck Mercurial Superfly Yang Khusus Buat Ronaldo Itu Emang Dilokatin Beda Yang Sama Yang Lain Lain Makanya Yang Yang Dipake Ronaldo Itu Beda Beda Lebih Kolarnya Lebih Pendek Biar Akses Kaki Masuk Sepatunya Lebih Mudah Setelah Masuk Itu Gila Men Nyatu Sama Kaki Beda Sama Spek Spek Yang Yang Ada Berlindung Kakinya Yang Kek Kolar Gitu Tapi Menurutku Gak Ngefek Karena Gak Se Ini Apa Namanya Gak Se Kayak Nengkram Kolarnya Jadi Ya Mungkin Karena Azad Pengen Hal yang Berbeda Gitu Makanya Neck Putus Untuk Bikin Seri Yang Khusus Buat Hazard Gitu Ya Ini Neck Mercurial Vanit Ultra Gitu Dan Ini Meskipun Fake Jujur Ini Bagus Banget Bagus Banget Dan Gak 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 Apa Ya Gak Melar Melar Kemana Mana Gitu Dan Sejauh Ini Kalau Yang Seri Seri Fly Ini Gitu Ya Kayak Superfly Dan Satu-satunya Contohnya Ini Itu Banyak Kolarnya Cukup Bagus 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 Banget Dan Ini Detailnya Emang Bagus Banget Gitu Ya Dan Nah Ini Itu Jelas banget Garis-garisnya Terus Apalagi Keluar pertamanya Kan Ini Ada Kombinasi Gold Bawanya Di Pool Namanya Ini Sepatu Terobosan Naik Yang Oke Banget Gitu Dan Saya Suka Kalau Dibandingin Sama Negros Superfly Saya Suka Ini Karena Akses Kaki Masuk Ke Sepatunya Lebih Mudah Dan Sensasinya Ambil Sama Yang Negros Superfly Oh Ye Keren Banget Lah Ini Dua Sepatu Ini Emang Top Apa Ya Top Menurut Di Tahun 2017 Dan Oke Banget Dan Salah Satu Rekomendasi Teman Teman Yang Suka Sepatu Ringan Dan Sepatu Yang Apa Ya Yang Bener Bener Nyaman Mungkin Kalau Untuk Kenyamanan Masing Masing Orang Punya Inilah Apa Namanya Punya Sepatu Favorit Masing Masing Dan Gimana Menurut Kalian Versi Saya Kalau Versi Kalian Langsung Komen Aja Di Bawah Saya Sepatu Terbaik Sepanjang 2017 Sekarang Bisa Komen Langsung Di Bawah Saya Pengen Baca Saya Pengen Baca Daftar Sepatu Terbaik Sepanjang Sepanjang 2017 Oke Sekian Lalu Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Dan Terima Kasih Sudah Nonton